Assalamualaikum sahabat youtube kali ini saya bikin bakpia dengan 2 rasa rasa keju dan satunya rasa kacang hijau lumayan buat teman ngopi atau ngetes suri hari dan juga buat stok cemilan di rumah mumpung masih hangat kita coba dulu kita potong lalu inilah ini yang rasa kacang hijau kulitnya berlapis mumpung masih hangat bismillahirrohmanirrohim mari kita coba dulu ini yang rasa keju kita coba lihat ini kejunya bikin sendiri nanti resepnya lengkap ada disini harum banget saat dibakar di teflon ini yang kacang hijau pokoknya pokoknya untuk dicoba alhamdulillah enak banget sesuai dengan keinginan saya gimana caranya apa saja bahannya ikuti ikuti videonya hingga selesai ini ada tepung terigu ada selai kacang hijau ada keju parut ada minyak goreng kita bikin selai kejunya dulu rasanya enak kalau bikin sendiri ini saya ambil tepung kurang lebih 50 gram mau saya sangrai hingga ringan rasanya kurang lebih 2 hingga 3 menit setelah 3 menit langsung diangkat dan pindahkan ke mangkok selagi panas lalu tambahkan gula halus kurang lebih 50 gram lalu masukkan keju kurang lebih 125 gram aduk rata setelah rata tambahkan margarin nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi ini margarinnya suhu ruang ya harus suhu ruang wajib lalu aduk rata setelah sedikit rata saya uleni dengan tangan saja biar cepat dan tercampur sempurna kalau sudah tercampur antara keju tepung dan juga gulanya bisa langsung dicetak bulat sesuai selera mencetaknya sesuai dengan bakpia yang mau dibikin mau besar atau kecil karena tidak dijual saya tidak menimbangnya sesuai feeling saja sesuai selera mau dibuat kecil atau besar ini saya bulatkan dulu beberapa nanti sisanya buat setok bisa buat bakpau buat isian roti atau yang lainnya ini gurih banget manis dan harum saat dipanggang ini kita sisikan dulu langsung lanjut bikin kulit pertama tuang terigu kurang lebih 70 gram tambahkan minyak goreng lalu uleni hingga tercampur nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi setelah tercampur ini kita sisikan dulu di tempat yang lain ini langsung lanjut bikin adonan B atau adonan kedua ini tepung terigu 250 gram kalau pengen gurih bisa ditambahkan sedikit garam ini ada gula dengan air hangat saya campur dulu biar larut gulanya karena gulanya tidak gula halus ini sekedar mengingatkan jangan dipisah antara minyak dan air seperti tutorial saya ini salah seharusnya minyak dan air dicampur dulu dimangkuk baru dimasukkan tepung nanti hasil adonannya akan lebih lentur kalau seperti cara saya ini adonannya kurang lentur cenderung keras jadi mohon jangan ditiru ya mohon maaf ini sudah terlanjur kalau saya bikin adonan yang keduanya itu maaf tidak kerikot dengan cara minyak goreng dan air dicampur baru dimasukkan tepung itu hasilnya lebih baik ini setelah saya diamkan tetap saja hasilnya keras ini saya perlihatkan kalau adonan yang saya buat pertama itu kurang lentur jadi agak susah kalau adonan yang kedua lebih lentur ini tidak apa-apa sudah terlanjur nanti dilapisi saja ini saya bulat-bulatkan dulu antara adonan A dan adonan B ini setelah selesai kita coba adonan yang pertama dulu saya pipikan lalu ini agak keras boleh di rolling tapi saya pilih yang simple saja kalau adonannya lentur cukup dipiskan dengan tangan tidak usah rolling pin sudah cukup ini yang adonan pertama saya coba dulu ini yang isi keju ini yang adonan kedua lebih lentur cukup dengan jari saja sudah lentur banget enak saat ditipiskan tipiskan adonan kulit lalu isi dengan isian kacang hijau yang tadi keju ini yang kacang hijau tutup bagian bawahnya lalu kunci biar tidak robek kunci rapat lalu bulatkan biar permukaannya halus dan sedikit ditekan biar mirip seperti bak biah Jogja saya ulang sekali lagi pipikan adonan atau boleh dengan rolling pink ambil satu isi satu bulatan isi lalu tutup ini adonannya yang lentur nanti adonan yang lain akan saya lapisi dengan adonan yang saya bikin keduanya jadi biar berlapis selapis jadinya lakukan hingga semuanya habis nah ini sudah selesai langsung di oven saya sudah panaskan oven dengan api kecil kalau sudah panas bisa langsung dimasukkan saya nyalakan dua kompor jadi enak lebih cepat ini yang rasa kacang hijau di sebelah sini jangan lupa ditutup 5 menit sampai 6 menit kemudian ini sudah siap dibalik sisinya tutup kembali yang ini malah agak lama mungkin karena teflonnya sudah legend siap ini siap diangkat jadi lebih cepat yang teflon baru yang teflon lama mungkin sudah kelamaan sudah waktunya ganti ini baru mateng lanjutkan hingga selesai langsung saja dipanggang semuanya bisa disimpan baginya buat ngeteh ini jadinya sebanyak ini jadi dua rasa rasa kacang hijau dan rasa keju boleh dicoba karena selai kejunya enak banget cocok buat ide jualan selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol like dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat selamat Terima kasih.